Manusia kayu di Sragen, Jawa Tengah menjadi viral setelah video karya citizen jurnalis Eko Primarianto tayang DINET 10, 13 Januari lalu. Tak hanya jadi perbincangan di media sosial, banyak warga tergerak untuk membantu Sulami. Kediaman Sulami di Duku Selorejo, Desa Mojokerto, Sragen ramai didatangi warga untuk memberi bantuan. Ya, alhamdulillah setelah kemarin kita liputan dan tayang DINET TV kemudian video itu viral ke media sosial kemudian ada beberapa dari netizen atau teman-teman yang menicipkan bantuannya kepada kami untuk diserahkan kepada Pak Sulami. Alhamdulillah ada satu-satunya saat yang masuk ke saya dan saya serahkan saat ini. Sulami dan kembarannya paniem. Didiagnosis dokter mengidap unclosing spondylitis atau rematik sistemik peradangan tulang. Keterbatasan biaya membuat Sulami dan paniem tidak bisa berobat serius. Lima tahun lalu, paniem kembarannya meninggal dunia. Sulami kini berusia 35 tahun. Gejala penyakit ini dirasa Sulami sejak di sekolah dasar. Sepuluh tahun kebelakang, rasa kaku semakin terasa. Ia pun tak bisa menggerakkan hampir seluruh badannya. Tahun 2008, melalui jaminan sosial penyandang cacat berat dari Kemenkes, Sulami diberi tunjakan 300 ribu rupiah per bulan. Sulami juga mendapat bantuan dari pemerintah kota Seragen. Namun, bantuan itu belum cukup untuk mengobati penyakitnya secara serius. Terima kasih telah menonton!